Ini dia The Real Raja Moskov Gameplaynya super agresif banget guys Dengan nickname-nya MTSS Disini dia udah jadi top 1 global Moskov Dengan MMR 9738 Dengan 8.548 total match 73,6% win rate Wah ini tinggi banget Karena saat ini berada di 325 Mythic Immortal Regular full build serta custom emblem Marksman dan talent yang digunakan Langsung aja masuk menuju ke dalam gameplaynya Oke guys kita sudah ada di dalam gamenya Dan kali ini kalian akan melihat Gameplay top 1 global Moskov Dengan skill-nya Menurut gue jago banget sih Dia main Moskovnya cuy kalian gak percaya Saksikan ini Game aja udah langsung agresif Banget maju masuk-masuk ke depan Padahal dia masih lalu 3 Ini gogel banget dengan modal Di backup sama Rafaela Ya kan heal tipis-tipis Disini dia udah berhasil Ngedapetin 1 kill dan 1 assist Bebas platingan Disitu Hanabi-nya dibikin gak main Bro di early game disini Hanabi-nya masih level 4 Sementara Moskovnya udah level Hanabi-nya level 3 Moskovnya level 4 Nah gitu sampai kebolak-balik tuh gue Walaupun kalau secara traffic ya Ini musuh udah ada high loss Terus itu hypernya Amon Gampang banget sebenernya Kalau untuk ngebadanin Moskov Tapi disini gameplay style Moskovnya Tetap main agresif Ini yang gue salut sih Deril Raja Moskov Bener-bener ngeri banget Nah ini bisa kalian terapin di gameplay Moskov Buat kalian yang user Moskov tentunya ya Kayak gimana cara main agresif Moskov Tapi tetep bisa Apa ya Ngedapetin banyak kill Walaupun Kalian liat disini early game Dia bener-bener dinusuh banget Sama high lossnya Tapi Dicicil terus-terusan Si Ah gila sih High lossnya gak berkutik sama sekali Padahal tadi udah ngantongin Baru ngantongin corrosion sky Tapi Masih bisa jebol tuh high loss cuy Padahal dia udah vengeance gitu loh Secara Item sih disini Dia belum jadi-jadi banget guys Tapi levelnya Disini dia udah level 6 Itu yang bikin Moskovnya itu Jadi sakit banget Bandingin sama musuh yang masih level 4 Itu tentu saja Perbandingannya cukup lumayan jauh Untuk memitiga early game Disini Moskovnya berhasil ngebantai-bantai Dan setelah ngedapetin turut atas Full plus splittingan Disini Dia langsung ke arah bawah XP lane Karena disitu Platingan XP lane-nya masih full banget Ini merupakan Salah satu strategi Biar kalian cepat mendapatkan goal Dan item Ketika early game Jadi disini Moskovnya Bener-bener dikasih Makan banget Platingan 2 turut Bahkan disitu Si X-Work Gak bisa Ngapa-ngapain gitu loh Gak bisa ngerusuh sama sekali Moskov ini kayak dibiarin aja Farming dilepas Karena gak ada yang bisa ngedeket ke Moskov juga Siapa coba yang bisa ngeburst Masih awal-awal kayak gini Ketika Moskovnya udah jadi banget Snowball parah sini Oke Kalau kalian liat di minimap disitu Halos X-Work dan Hanabi Valen juga udah menuju ke arah Goldland Kita liat apa yang akan dilakukan oleh Moskovnya Apakah dia sanggup melawan Satu versus empat ini Sendirian Sementara disini dia cuma punya Rafaela Dengan backup Hill tipis-tipisnya Oke Halos masuk Gila Dimasukin ke dalam turut Tapi disini Digocek dengan ulti Dan ngedapetin double kill Gila Kalian liat guys Gameplay top 1 global Moskovnya Wah di luar nahar Ngeri 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 banget Tanpa panik sedikitpun ya Disitu dia berhasil menghabiskan Satu demi satu Musuh dengan Tentunya itu strategi Ulti ke depan Dia ngincer belakang yang Ada Hanabi Terus itu disitu tadi Amonnya juga gak berhasil ngedapetin Valentinanya juga Kegocek Yaudah Goddenstaff udah dikantongin Halos Mau setebel apa juga disini Udah kagak ada gunanya Kalian liat disitu Di ayam-ayamin Nama Moskov guys Menit 5 loh ini Ngeri 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 Hop Hanabi nya mau dimasukin gak Bisa sih Tapi harusnya tunggu Rafaela nya dulu Yang masuk Buset dia yang ngedeh Dia yang ngebadanin turut gak tuh Emang bener-bener Gak ada takut-takutnya nih Moskov guys Maksud gue Tunggu ruang lu yang maju dulu gitu kan Biar nge-nebein turut Ini gak Diam Gak sebirian disitu Tapi untungnya Dia berhasil Ngedapetin Hanabi Jadi untung banget Kayaknya dia recall terlebih dahulu Karena memang mana Moskov ini Boros banget ya Semakin lu nge-spam skill 1 Plus skill 2 itu boros banget Gak ada menariknya sama sekali Gue bingung sih Moskov ini salah satu hero yang Meta Tapi Akhir-akhir ini kayak jarang aja gitu Gue ngeliat Moskov di Gotland Kebanyakan di Gotland sekarang itu Vyktar Kalo gak itu Harith Udah tuh gitu terus Kalo Vyktar Ruby Kadang Argus Kadang Freya Udah aneh lah meta sekarang man KMM itu Gak terlalu penting Untuk dipik gitu loh Oke Kita liat disini Dia berusaha untuk Mengamankan Mbah Merah Terlebih dahulu Sebelum join teamfight Langsung Xboxnya Gak kuat sama sekali Untuk nahanin damage Dari Moskov Ulti ke belakang Gokil Gocekan mautnya Dapetin triple kill disitu Dia pancing dulu Musuh-musuhnya Cicilin dari Tipis-tipis ya kan Pake basic attack Begitu udah sekarat Dia Lempar tombak Langsung teleport Dihabisin satu persatu Wah ini sih Definisi diam Tapi Kejam ya Kejam banget cuy Moskovnya Bahkan Halo Saja disitu gak berkutik Dicicil-cicilin Dari jauh Tetep mati Kagak bisa kabur Masuk ke dalam base Disini Wah ini sih Udah di luar nalar cuy Sampai masuk-masuk Kedalam base cuy Azir gak ada Takut-takut dia sama sekali Karena disini dia Sadar punya lapesteal yang banyak Tinggal wave minion muncul Yaudah tinggal basic attack aja Dan darahnya full lagi Enak banget sih Kalo main Moskov Udah jadi kayak gini guys Menit 7 Udah jadi 3 item Attack speed Bahkan Nailos Dengan vengeance nya Gak sanggup Untuk ngebadanin Basic attack Moskov Wah dimasukin lagi Wah itu sih Wah lu keterlaluan sih Moskov Itu udah Cuman buat nuker badan Sama Hanabi doang Karena Hanabi nya juga sekarat Kayak sayang aja gitu Nah ini nih Musuh kayaknya udah kena mental duluan Di menit 8 Belum sempet ke end base nya Tapi Musuhnya Sudah Menyerah duluan Begitulah Salah satu Kegilaan Dari gameplay Moskov Top 1 global Gimana kalian minat Untuk menirunya di rank Silahkan guys Kalian Tiru di rank Ya kan Dan jangan lupa Harus sesuai Sama dia ya Build nya Buat Biar kalian itu Enak gitu loh Nirunya Jadi sama Build sama Emblem sama Talent sama Ya kan Thank you buat kalian semua Yang udah nonton Dan jangan lupa Kalau kalian suka konten gue Diklik tombol like Dan subscribe nya Sampai ketemu di konten gue Selanjutnya Bab ya guys Sampai ketemu di konten gue selamat menikmati selamat menikmati